assalamualaikum salam sehat bro pada saat saya membuat video mengenai sensor suhu ini ini 12 volt ada yang bertanya Apakah bisa untuk mengukur suhu 200 derajat celsius saya langsung jawab tidak bisa karena tidak mungkin karena ini pasti meleleh akhirnya saya cari tahu di pasaran dan saya ketemu ini dan saya beli karena ini murah sekali sekitar 13.000 terlihat tipenya dan ini saya yakin bisa karena ini ada kawat nikelnya untuk agar tahan panas tentunya jadi harus diberi perlindung anti panas kita lihat dahulu tipenya terbaca WJP PT100 Oke seperti biasa untuk mengetahui spesifikasi ini saya ukur Oke akan saya belit saja ini satunya lagi oke mudah-mudahan tidak short oke kita ukur dalam Ohm suhu ruang ini kecil sekali ini suhu ruang 111,8 Ohm jadi ini tidak bisa diterapkan karena sensor ini pada suhu ruang resistansinya sekitar 30 kg nanti akan saya cari tabel dari suhu ini Oke saya coba panaskan dengan korek saja Apakah berubah 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 tanpa besar kalau dipegang pasti panas ini Oke untuk mengaktifkannya untuk mengaktifkannya relay seperti ini saya buat saja dengan spesifikasi seperti ini nanti akan saya cari dahulu kalau panas Oke kita ke cara cara desain Oke rangkaiannya seperti ini untuk desain awal saya menggunakan OPM LM324 kenapa LM324 alasan utamanya ini salah satu OPM single supply yaitu hanya memerlukan VCC dan ground atau bisa juga kalian menggunakan LM386 atau LM358 atau jenis lainnya yang penting single supply untuk LM324 yang wajib dikoneksi yaitu V4 VCC dan pin 11 ground sedangkan pin input bisa kalian pilih menggunakan OPM yang mana bisa kalian lihat pin pinnya disini karena permintaannya digunakan pada kendaraan bermotor aki 12 volt maka saya desain dengan catu 12 volt sebelum memulai cara desainnya kita lihat spesifikasi dari PT100 lihat RTD PT100 temperatur resisten tabel dan linknya kalian perhatikan perhatikan resistensi pada suhu minus 100 derajat celcius tertulis sebesar 59,57 Ohm dan resistensi pada suhu minus 99 derajat celcius tertulis 59,98 Ohm artinya perbedaannya tidak sampai 1 Ohm per 1 derajat jadi sangat berbeda sekali pada NTC 50k yang perbedaan resistansinya bisa sampai kilo Ohm per 1 derajat celcius tapi yang kalian perhatikan resistensi 59,57 Ohm pada suhu minus 100 derajat ini Oke kita lihat pada suhu 429 derajat resistansinya tertulis 256,55 Ohm jadi kesimpulannya sensor suhu PT100 ini mempunyai range resistansi antara 59 Ohm sampai 257 Ohm Oke kita kembali ke rangkaian karena maksimum resistansi sekitar 257 Ohm maka untuk potensiometer sebagai setting suhu saya gunakan potensiometer 500 Ohm dan agak presisi kalian cari 500 Ohm multi-turn yang banyak di pasaran sampai disini paham ya Bro kenapa saya pilih potensiometer 500 Ohm multi-turn kemudian kenapa saya pilih R2 sebesar 2 kilo Ohm karena pada umumnya tanpa melihat data sheet komponen yang masih bertahan pada arus maksimum sekitar 20 miliampere tapi untuk amanah saya set arus maksimum dibawah 10 miliampere saja jadi R2 saya gunakan 2 kilo Ohm agar bila resistansi PT100 mendekati 0 Ohm arus yang mengalir pada PT100 tidak melebihi 10 miliampere contoh disini arus maksimum yang mengalir pada PT100 12 volt dibagi 2K sekitar 6 miliampere dan dengan arus sebesar 6 miliampere daya pada resistor kira-kira sebesar 6 miliampere kuadrati kali 2 kilo didapat sekitar 0,076 Watt jadi R2 bisa digunakan sebesar 2 kilo Ohm 1.4 Watt lalu pemilihan R12 kilo Ohm 1.4 Watt juga alasannya sama seperti pemilihan dengan R2 sampai disini paham ya Bro Oke cara kerjanya relay ini akan on bila Oppen ini aktif Aik lalu kenapa saya menggunakan transistor NPN BD 139 tujuannya agar bisa digunakan untuk relay yang biasa digunakan pada kendaraan karena relay pada kendaraan arusnya sekitar 150 atau 150 miliampere jadi NPN BD 139 ini sanggup menghandle sampai 500 miliampere secara kontinu Oke R3 1 kilo Ohm per 4 Watt ini sebagai pembatas arus transistor ini juga berfungsi sebagai pengaman Oppen bila terjadi short circuit pada transistor kemudian yang membuat Oppen aktif Hai kalian perhatikan bila tegangan pada pin positif lebih besar minimum 0,5 mili volt daripada tegangan pin negatif ingat perbedaan tegangan 0,5 mili volt saja output Oppen sudah berubah dari low ke high Oke Bro yakin sekarang sudah paham semua yang belum D1 dioda 1N4148 sebagai pengaman tegangan terbalik input dan D2 dioda 1N4148 sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan relay Oke Bro skema ini tidak saya praktekkan Bila perlu akan saya praktekkan di video berikutnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!